Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Detrick ID. Pernahkah kamu melihat sebuah sirkuit dengan satu buah IC yang menghasilkan beberapa LED yang hidup bergantian? Rangkaian ini umumnya disebut dengan rangkaian flip-flop. Dan hari ini saya akan menjelaskan prinsip dan cara kerja rangkaian ini melalui animasi. Video singkat ini dibuat supaya teman-teman bukan hanya bisa membuat rangkaian lewat skema, tapi juga agar memahami prinsip dan cara kerjanya. Jadi apa yang membuat kedua LED nyala bergantian, dan apa fungsi komponen-komponen lainnya? Sebentar lagi, kamu akan mengetahuinya. Rangkaian ini dibekali dengan IC NE555. Yang perlu digarisbawahi, untuk membuat rangkaian flip-flop, IC NE555 ini harus dirangkai dalam mode Estable. Dan ini adalah NE555 yang dirangkai dalam mode Estable, yaitu dengan dua buah resistor dan satu buah kapasitor ELPO. Saya akan memberi warna yang berbeda untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya. NE555 yang dioperasikan dalam mode Estable memungkinkan output IC pada pin 3 akan mengeluarkan high dan low secara bergantian ketika IC terhubung ke sumber tegangan. High diwakili dengan warna merah, dan low diwakili dengan warna hitam. Atau dalam sistem bilangan binar elektronika, high bisa juga diwakili dengan angka 1, dan low bisa juga diwakili dengan angka 0. Ketika output dalam keadaan high, berarti output mengeluarkan tegangan positif. Dan ketika output dalam keadaan low, berarti output mengeluarkan tegangan negatif. Jadi setiap saya menyebut high, itu sama dengan tegangan positif. Dan setiap saya menyebut low, itu sama dengan tegangan negatif, atau tegangan mencapai 0. Tegangan positif pada output ketika high, hampir sama dengan tegangan sumber yang kita berikan. Berdasarkan riset saya menggunakan multimeter, jika kita menggunakan sumber tegangan 5V, maka saat output high, pin 3 juga bertegangan sekitar 5V. Dan jika kita menggunakan tegangan 12V, maka saat output high, tegangan pada pin 3 juga sekitar 12V. Perubahan antara low dan high pada output inilah yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menghidupkan dan mematikan LED. Seperti yang kita ketahui, untuk menghidupkan sebuah LED, anoda harus dihubungkan ke tegangan positif. Dan katoda dihubungkan ke tegangan negatif. Sekarang, anoda LED pertama dihubungkan ke pin 8 IC melalui resistor. Dan katoda LED dihubungkan ke pin output IC, yaitu pin 3. Dari animasi ini bisa kita simpulkan, saat rangkaian terhubung ke sumber tegangan, output IC mengeluarkan high dan low secara bergantian. Ketika output dalam keadaan high, LED tidak menyala, karena anoda dan katoda LED sama-sama mendapatkan tegangan positif. Dan saat output dalam keadaan low, keadaan low tersebut memberikan katoda LED tegangan negatif, dan akhirnya membuat LED menyala. Nah, jadi hidupnya LED pertama, karena mendapatkan tegangan positif dari sumber tegangan secara tetap. Dan mendapatkan tegangan negatif dari output IC secara interval. Inilah yang menyebabkan LED menjadi on dan off secara terus-menerus. Dan untuk membuat LED blip-flop, jalur LED kedua adalah kebalikan dari LED pertama. Kalau LED pertama yang terkoneksi secara tetap ke sumber tegangan adalah anoda, ketegangan positif, maka untuk LED kedua yang terkoneksi secara tetap ke sumber tegangan adalah katoda, ketegangan negatif. Nah, jadi saat output IC dalam keadaan low, yang akan menyala adalah LED pertama. Dan saat output dalam keadaan high, yang akan menyala adalah LED kedua. Dengan kata lain, LED hijau adalah penanda bahwa output pada pin 3 dalam keadaan high. Dan LED merah adalah penanda bahwa output pada pin 3 dalam keadaan low. Dan sekarang saya akan menjelaskan fungsi R1, R2, dan C1 pada rangkaian flip-flop NE555. R1, R2, dan C1 yang dirangkai sedemikian adalah bawaan dari mode S-Table IC NE555. Jika kita membahas tentang mode S-Table, mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama. Karena video ini tentang rangkaian flip-flop, maka dari itu saya akan menjelaskan fungsi R1, R2, dan C1 bagaimana ketiga komponen tersebut mempengaruhi rangkaian flip-flop. Dengan singkat dan dengan bahasa yang sederhana. Oke, sekarang saya akan mempraktekan langsung bagaimana reaksi rangkaian ketika terjadi perubahan pada C1, R2, dan R1. Meningkatkan nilai C1 akan membuat durasi waktu high dan low pada output menjadi lama. Sebagai contoh, nilai 100 mikroparat akan saya naikkan ke 1000 mikroparat. Maka durasi output mengeluarkan high dan low akan menjadi lama. Hasilnya, masing-masing LED akan hidup dan mati dengan durasi yang lama juga. Sebaliknya, menurunkan nilai C1 akan membuat durasi waktu high dan low menjadi cepat. Sebagai contoh, nilai 1000 mikroparat akan saya turunkan ke 10 mikroparat. Maka durasi output mengeluarkan high dan low akan menjadi cepat. Hasilnya, masing-masing LED akan hidup dan mati dengan durasi yang cepat juga. Selanjutnya, sama seperti C1, meningkatkan nilai R2 akan membuat durasi high dan low pada output menjadi lama. Sebaliknya, menurunkan nilai R2 akan membuat durasi waktu high dan low menjadi cepat. Nah, yang berbeda adalah ketika kita merubah nilai R1. Meningkatkan nilai R1 akan membuat durasi waktu high menjadi lama, tapi tidak akan mempengaruhi durasi waktu low. Hasilnya, LED hijau akan hidup lebih lama daripada LED merah. Pada kondisi ini, kalau kita kecilkan lagi nilai R2, maka LED merah akan terlihat seperti berkedip. R2 pada rangkaian ini bisa diganti dengan variable resistor untuk memudahkan mengubah-ubah durasi waktu high dan low pada output. R2 pada rangkaian ini bisa diganti dengan variable resistor untuk membuat durasi waktu high dan low pada output. R2 pada rangkaian ini bisa diganti dengan variable resistor untuk membuat durasi waktu high dan low pada output. R2 kali ini tentang rangkaian LED flip-flop ICNE55. Kritik dan salam dipersilakan jika ada penjelasan yang perlu dikoreksi. Semoga bermanfaat, ingat elektronika, ingat trik ID. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum.